kan belinya 6 kita-kita beli pizza 5 nanda halo semuanya ayo saling punya apa yuk yaudah cepet sini kan di bawah pak di atas aja lah lu ngajakin di bawah lu di atas aja tau on gak aku masih di Sumatera guys aku belum pulang pancing Sumatera aku belum pulang nih tadi aku beli ini bagus ya Horace eh bandonya yang gak turunin kak oh ngikutin tren ini cu ada yang buka kamar mandi ya? udah mati dulu lah kok rest in press? siapa? ya Allah bang syuting siapa? ini kenapa? si Gimiso Gimiso kenapa? ih bu banget si orangnya tutup enggak bang 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 tutup dong kawar maninya sekarang yuk sekarang yuk gak ke pariban gak ke pariban nggak pak 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 tanya mau mandi dulu nih aku bawa ole-ole ini buat JMT Horace terus tadi aku juga beli bandana tadinya tuh aku mau beliin JMT bandana Bandananya tuh tapi dari ulos Bagus Tapi cuman ada empat Ntar kesian ya Jadi aku beli ini aja deh Bagus kan? Kalian mau gak? Mau apa? Pendek-pendek aja Pak Tua Ya paling berapa? Satu meter Satu meter Pak Tua Semeter Satu meter Lu gimana sih lu? Menyusain aja Itu dibuatin Enggak Terus Dicarikin banyak Bagus kan? Ini belinya di Bagus gak? Di bukit Sipin Ini dimana tuh? Itu mah katolik bang Jadi? Jadi? Ya gak apa-apa Oh emang yang kesana harus katolik HKBP gak boleh Satunya 10 ribuan apa berapa? Iya di geosites Sipinsur Aku mau tau kalau badannya kerempeng Warna Ih gue kayak orang jualan Warnanya hitam putih Terus ada yang merah Hitam Merah hitam putih gitu Bagus kan? Tapi aku lupa beli buat aku Tapi aku lupa beli buat aku Iman Xiaomi-nya mati tau dibikin si Iman Xiaomi-nya mati tau dibikin si Tenggak Tenggak Tuh hari lagi Belinya ditawar gak? Iya dong Belinya ditawar Tapi tau gak sih? Menurut aku sih Ini menurut aku ya Disini tuh Souvenir lebih murah Daripada Kayak daerah Jawa gitu Gak tau sih ini menurut gue ya Soalnya Sepengalaman Aku kan biasanya tuh Tahun baru itu Pulang kampung Kalo misalnya Eh gak gak Kalo tahun baru itu Abisnya aku ke Jawa Kan jalan-jalan Tapi kalo misalnya Lebaran gitu Aku baru ke kampung Karena Di keluarga aku tuh Kayak Dia Batak Tapi muslim Banyak kan Jadi Batak muslim gitu Jadi kalo lebaran Lebih seru Cuman kan Pandemi kan Si Bea Bea itu Tempat wisata Bukit si Bea Bea Aku tadi Ada di Bakara Jadi kalo kalian liat Instastory aku Yang tadi itu Itu ada di Sipinsur Di Bali Gila enang Bawa pulang aja Proud to be Batak Terus aku tuh Biasanya Kalo Aku kan sering ke Jogja Maksudnya kayak Jalan-jalan doang Gak sering banget sih Cuman lebih Sering ke Jogja Atau ke Semarang Karena Mbak aku itu Kampungnya di Semarang kan Jadi kita sekalian Ke rumah mamanya dia Gitu Terus Aku kalo beli Apa sih namanya Beli oleh-oleh Disana Kayak menurut aku ya Lumayan mahal Kayak gelang 10 ribu Gitu-gitu Ya menurut aku mahal Soalnya kalo disini tuh Gelang Kayak 5 ribu Cuman gak tau ya Apa aku salah beli Atau gimana Dan aku juga Waktu itu Aku ke Candi apa gitu Terus aku beli sendal Tuh tau gak sih Sendal yang beda warna gitu Sendal Sendal yang beda warna Itu tuh aku beli Satu tuh harganya 25 Sementara Kalo kita beli di Malioboro 50 ribu Dapet 4 Terus gue yang kayak Aku udah bikin video vlog sih Cuman aku belum pulang Jadi nanti aku bilang Khusus Upload-upload gitu Di Semarang Enggak ada apa-apa Ada tau Di Simpang 5 Aku sih ke Simpang 5 Waktu itu Cuman itu doang sih Aku tuh banyak banget foto Sebanyak itu kayak Banyak banget Pokoknya aku banyak banget foto Jadi kenapa sih lu ngekong Tadi pusing Si pisau-pisau itu udah Halo 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 Nih gua lagi live showroom Oke filter ya Kes besok mau dibuangin anjing Kes Disini gak ada anjing Jadi aku bebas Foto doang tapi gak di post nanti ya Belum Belum di otak atik gitu Banyak banget fotonya Sedih banget ya Anjingnya dijual Gak beli kaos dan otobala Enggak Rumah gua kan ada yang jaga Tertarung tuh lah Banyak babi sih Tadi aku liat Liat truk Tapi truk isinya babi Nanti kalau pulang Nanti kalau pulang Kesih kumah mulu Kesia Liat deh Eh lu gak beliin sih Tadi gua bilang kan Amel beliin edak lu Terus katanya Ah malas Dia kan orang Batak Beli aja sendiri gitu Bagus kan Kes yang tadi Aku gak mau horos Aku maunya Asaf lekuk Tadi sana Gak semua Batak Kristen ya Gua tonjok mata lu Kes Mbak Kamu mandi itu mbak Besok aku masih ziarah lagi Kes Masih Lumayan panjang sih Perjalanan Jadi aku bukan Di atas sini kan Di atas bukit Di atas danau Naik Spil jemuran berlampunya Itu tuh aku Aku udah gak di tempat itu lagi Aku udah Aku udah gak kerumah Apu ngaku lagi Itu udah Dari kemarin-kemarin Sekarang aku Beda tempat lagi Langsung pas Nenak kesalah Yang udah jalan tuh Gak perlu tempat wisata Untuk foto-foto Situ aja langsung Rumah opung dimana emang Dimana ya Opung aku kan banyak Di Jakarta aku juga punya opung Bahkan Tau gak sih Ini terane sih menurut gue Gue gak ngerti kenapa Orang Batak tuh kayak gini ya Nih jadi tuh aku punya opung Nah opungnya tuh gak tau dari mana Pokoknya gue mengilah opung Jadi waktu itu Dia itu tinggal Di Aceh Waktu 2004 Nah dia kena tsunami Ya kan Terus Sampai sekarang Dipanggil opung tsunami Ya kan mbak Jadi gara-gara dia kena tsunami Dia tuh dipanggil opung tsunami Kok itu kayak Oh kenapa Dia pindah ke Jakarta Terus dia pindah ke Jakarta kan Itu yang pertama Terus Ada lagi opung Aku opung aku Tinggalnya di Cilengsi Aku gak tau opung Dari mana deh Opungnya Tinggalnya Cilengsi Terus Panggilnya udah Cilengsi Iya dipanggilnya opung Cilengsi Terus ada lagi Ini Dulu opung bule itu dipanggilnya Iya dulu opung bule dipanggilnya Karena dia minta Itu rambutnya pirang Terus ada lagi Ini Kalau yang parnangka itu Kita panggil opung ya Iya Ada lagi opung Dia tuh tinggalnya di gang nangka Gue gak tau gang nangka yang mana Tapi dipanggilnya apa Opung Parnangka Kayak gue gak ngerti banget gitu Kenapa Lagi pulang kan Bisa musir Oh iya Tapi kayaknya udah jalan pulang deh Orang jodain Terus lama Pokoknya banyak Lumayan banyak Susat deh pantatnya Terus Bau aku Bau aku yang paling tercinta Tersayang itu Yang di si bolga Dia kan badannya gendut ya Tau gak dipanggil apa Bau gendut Gila ya Udah bodyshaming Semenjak waktu kecil Gue disuruhnya panggil bau gendut Yaudah Sampai sekarang Gue panggilnya bau gendut Bapak tua apa rambutan Pernah tau semua Gendut Gue gimana nih Perang gak kes Terus gue bilang kan Sabar dulu Terus gue banting pintu kamu Bapaknya Pas Bau sama opung bedanya apa Kalau bau itu bibi Kalau opung itu nenek Kalau lu mending siapin nickname Buat cucu lu nanti ya Gue mau bikin Opung Apa ya Gue cucunya dipanggil opung apa Opung ribak Iya opung ribak Gue gak ngerti Kenapa bisa dipanggil opung ribak Itu opung tertinggi Tapi Enggak Ribak itu kan Tanya Tanya bapak Nama asli semua opungnya Gak ada yang tau Jujur kalau opung Cilengsi Opung Pernangka Opung Tsunami Itu gue gak tau Nama aslinya siapa Karena Gue gak tau itu opung dari mana Tau anaknya doang Opung Andes Oh iya Opung Andes Gak tau Apalagi kan Kita kan Kalau manggil kan Pakai itu kan Pakai nama anaknya gitu Misalnya Gue punya anak Nama Kevin gitu Dipanggilnya Mama Kevin Ya kan Kalian juga kayak gitu kan Itu nanti Nanti dari sana Itu kesana Opung 48 Opung 48 Opung efek Terus disini I'm sure I give up Ini cuma bangku biasa Cuma yang ada kami Ditunggu nih Lalu di atas Pokoknya Kalau di kampung Kita di treat Gak tau ya Kalau orang Jakarta Kekampung Di treat like a queen Gitu loh Lu kayak Bener-bener di service Gitu loh disini Menurut gue ya Soalnya kayak Beda gitu Sama Ada saudara aku juga Dia orang Pekan Baru Nah dia Ya kan Pekan Baru Maksudnya merantau juga kan Waktu dia dateng tuh Sumpah ya Dia tuh kayak Dia seumur aku Tapi dia disuruh nyuci Disuruh Terusnya cuci piring Eh Diam dulu dong Kamu aja yang diam Kalau gak Satu di bawah Ketik Kamu ketik Satu di bawah Aku mau beli Kiraan dari limon Kan Kayak Dia seumur aku Tapi dia disuruh cuci piring Disuruh angkat piring Disuruh apa Tapi kalau gue tuh Gak pernah disuruh kayak gitu Ya gue gak Maksudnya kayak Seneng sih Gak disuruh Cuman kayak Soalnya mungkin Gak tau ya Gak tau Pengen gak disuruh Dan lu tau gak sih Ya gak sih Mereka tuh memandang Orang Jakarta tuh kayak Gila Lo queen disini Lo queen Sudah kayak Yang gue kirimin luka nih tuh Tapi ini tuh sebelum Kau gak Olah gak pernah marhobas Iya Supaya gue gak pernah marhobas Yang Tapi Apa sih namanya Dikit-dikit belum bantuin Ngangkatin piring Tadi Tadi kan bantuin cerit gila Sepanjang Pokoknya dia kayak Tapi maksudnya Kalau gak bantuin juga gak dimarahin Gitu Jadi kayak Gak Gak harus Siapkan lagi live Jangan berisik Kak gak sopan Sini aku live juga Tulang anak tertua Enggak Kalau iya mungkin karena itu Enggak weh Enggak Sumpah Ini semua Tau gak karena apa Ini semua gara-gara Bokap gue di Jakarta sendiri Kayak Adek sama kakaknya tuh Semua di kampung Atau gak di Pekanbaru Jadi kayak gak ada Yang di Jakarta Cuman Aku bilang tuh Aku di Jakarta Gak punya keluarga Karena keluarga aku Bener-bener di kampung semua Kamu disitu Coba tuh Kayak Gak mau Ada disitu aja lah Gak mau Zitu Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Emang ya Kau ngalah men Enggak bukan Sumpah Bukan karena gue JKT Soal ini tuh Bener-bener dari yang Sebelum aku masuk JKT gitu loh Dari aku kecil banget Kayak gak ngerti sih Itu Karena papa aku tuh Bener-bener kayak Satu-satunya di Jakarta gitu Mungkin jadi kayak Ya lo udah dateng jauh-jauh kan Gak mungkin kan gue Lo dateng kesini Gue suruh-suruh gitu Mungkin kayak gitu Ah gak cek Dari dulu semuanya Dan Pekanbaru Disuruh ngeci piring sama kamu Iya makanya itu Karena kan mungkin Pekanbaru Si Bolga mungkin gak terlalu jauh Kalau Jakarta Si Bolga kan Yang paling jarang pulang kampung Kayaknya Enggak Aku pulang kampung Sebelum masuk JKT itu Setahun dua kali pulang kampung Setelah di JKT baru ini Setelah di JKT baru Baru ini pulang kampung Sewaktu itu pulang kampung Terus Berapa bulan kemudian Keterima di JKT kan Bener papa kamu Satu-satunya Di luar Sumatera Iya beneran Sumpah Eh ngapain juga Gue sumpah Masuk kayak Yaudah lu mau percaya Gak apa-apa Gak percaya juga Gak apa-apa Katanya beli itu Pitsya Ntar kemaleman tutup loh Lu search deh Search di Itu Aikstown Udah left sama itu Sambil jalan Naik motor Kan si Kesya Kan si Kesya ikut itu Besarnya kayak gini Besarnya kayak gini Aku bakal kasih tau aku kemana aja setelah Setelah semuanya telah berlalu Maksudnya kayak setelah gue melakukan Kalau enggak Gak jadi duitnya ya Itu sungai yang ditombok sama dia waktu dulu Naik motor Dari atas gunung ditombok sama dia Gak ngerti Gak ngerti Cora dek Dek Ntar kemaleman tutup loh Angkat angkat Gendong angkat Nih gomak tapi makan kau pake sendok Betul 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 Aku suka mi tektek disini Cepat lah bang Kamu aku Kemana sih lu mau ngerjain apa Di sini Ngerjain 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 Tau gak sih Di itu Di kampung Pab Gimana ya Kampungnya Bokap gue Kan kalo kampung aku si Bolga Nah ini kampungnya bokap gue Ngerti gak Jadi kayak Rumahnya Kampung opungnya bapak Kampung opungnya papa Itu Dia Kampung Kampung Baru masuk listrik Kira kira kayak tahun 2018 Iya gak sih Ya 2018 Yah Kota gue abis tolong nge-spot dong kotanya abis udah nyambung eh lah sekarang gue isi gope sama kakak udah bisa dong Tasa Rudi gak tau dong hai hai dua malam dua malam oke udah Amel kuota lu ngangong-ngangong ya Hai besok gue porsi tempat siap sih kenapa mau ngejemput dayaman belum kamu kan ada kamu enggak si langit si langit yang tadi kita lewatin sampe-nya Oh Soekarno-Hatta tadi lagi cerita apa ya kan gua eh sini lah sampai pada enggak ada aku disana di depan pasar itu di depan pasar itu nyablak banget nyablak banget kayak semuanya bakal diomongin gitu ini dong gak direm ini gak direm yang aman satu doang sih Ray Ray Tos kan nah nakakannya itu punya cucu nah yang si Bini itu yuk ini ya kan ya iya angkau anti iya dia sebenarnya panggilan ante ante itu adalah tante gitu kan gue bilang padahal aku auntie aja auntie apa auntie auntie skau dia bilang kayak gitu sempatnya disini gue bener-bener di zolimi banget nih sekarang gue tanyakan jadi tuh kita pergi ke satu tempat makan nah terus aku pesen tuh namanya fresh and fresh and fish atau fish and fries gitu ya kan harganya 45 ribu menurut gue itu jadi kayak nasi goreng ada udangnya gede-gede tiga terus ada ikan ikan tepung gitu terus pake cumi-cumi bisa bayangin kan bisa bayangin pake cumi-cumi terus sama pake kentang goreng harganya 45 ribu tuh kalo di Jakarta kayaknya bisa ini udah belum halo kenapa gue kalo syorong sumpah ya disini tuh emang bener-bener jaringannya tuh ngangong banget ngangong ngangong udah kan udah tuh segitu terus dia bilang kayak gini ih jangan pesen itu mahal banget terus gue bilang tapi dia tuh yang kayak gue sih kayak ngotot udah lu jangan pesen itu itu mahal banget tapi dia ngotot gitu terus gue kayak ini gue gak boleh pesen nih maksudnya ya ya emang sih dibayarin sama bokap gue maksudnya kan tuh juga yang bayarin bokap gue kan bukan dia gitu tapi kayak gue tetep aja pesen fish and co bukan apa sih pokoknya dia fries and fish tulisannya atau fish and fries padahal maksudnya gue juga dibayarin kali ya sama bokap gue kan gak mungkin gue beli sendiri cuman kan biasanya ya makan di FX bukan maksudnya makan di FX nih kalo itu di FX gue rasa kayak udah 70 ribu 80 ribu sih karena itu porsinya gede banget udangnya 3 yang gede-gede gitu udang gede tau gak sih yang beri-i segede itu bener-bener enggak yang bayar bukan gue bokap gue terus apalagi ya tadi makan mie tektek harga mie tektek itu gak tau ya tapi kalo di deket rumah aku itu kayak sekitaran 15 ribu sampai 20 ribu dari itu makan mie tektek 20 ribu sumpah gue dimarahin kayak bener-bener dimarahin kayak ngapain beli mie tektek itu mahal banget 20 ribu 20 ribu kayak gitu doang terus gue kayak terus harusnya berapa gitu di rumah kami 7 ribu iya disana tuh murah-murah kan jadi enak cuman emang sih enak kayak sate padang 5 ribu terus apalagi ya mie tektek mie tektek 7 ribu nasi goreng 7 ribu martabak 13 ribu gue udah paling gak ngerti martabak coklat kacang 13 ribu gue udah mau marah banget disini martabak keju 38 ribu di jakarta ya emang sih mungkin beda keju ya cuman kayak emang disana tuh murah-murah banget terus disana tuh masih ada yang kayak ciki yang gope gitu kan kalo di jakarta udah jarang gak sih ciki yang gope sekarang ciki tuh kayak seribu terus apalagi ya iya martabak sampah lagi iya kan Jadi aku tuh takutnya gini ya Takutnya nih Gue kelamaan disini Kelamaan disini Udah kebiasaan nih sama yang kayak Yang murah gitu Takutnya penges kesona tuh Gue kayak kaget Eh tapi disini enak banget sumpah Enak banget Apa ya yang paling gak masuk akal Sebenernya martabak sih Martabak 13 ribu Siapa yang gak emosi Yang punya apa kemarin Kebab 10 ribu Oke deh kalo kebab mah Kalo kebab disana juga 10 ribu kan Di Padang Sate Padang Lebih dari 5 ribu Jadi kalo disini tuh orang sarapan Kalo gak mie tek tek ya sate Padang Sate Padangnya itu tapi satenya 2 Tapi lontongnya tuh banyak Dan lontongnya kayak Hai bal Banyak gitu Cuman kalo disini gak tau deh Sekarang Iya lah masa besok Biar nanti emang tenang Ngerjain itu Gak digarungan gue lagi Pas lo balik ngomel sama tukang martabak Bahkan rumah kita martabak 38 ribu gak sih Yang keju itu Gue udah sampe emosi banget ya Si food lah murah banget Jangan ditanya si bolga tuh ya guys Ini kota nih Di sebelah sininya semuanya tuh pantai Jadi bayangin Makan 22 orang apa 100 ribu Gue ampe bingung banget 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang semuanya makan Makannya tuh ya Seafood Gurame Apalagi ya Ikan bakar Cumi Udang Apalagi ya Temanis Sotong Sotong Kerupuk Nasi Nasinya ampe Ampe Ini ya Ampe dibawa pulang ya Cuman udangnya kayaknya gak ada Api Iya udangnya gak ada Tapi yang puas kan Yang Bawa masakan Terus kepiting Wuh kepiting gede-gede banget disini Ih sumpah ya Emang tapi saudaraku tuh semua Nelayan Banyak kan Ada yang jual ikan Ada yang Kalau nunggu dia jual ikan ya Iya Ada yang dua Pemancing Apa sih Apa sih Layan ya Layan Is Gila Terus Apalagi ya Was kan kalian makan Lobster Iya pos Itu pun dipisahin Kalian bertiga Sama rambut Iya Tau gak diambil ke belakang Disuruh nyobain Testernya sampai berapa Tiga Terus kita makan lobster Tapi lobsternya ngambil sendiri kan Iya Lobsternya ngambil sendiri Kepitingnya Kepiting nangkap sendiri Pokoknya semua makan gratis tinggal masak Kepitingnya kenapa datingnya banyak Karena ngambilnya pas terang bulan Kata istrinya si Liberty Iya lah Soalnya kalo datang bulan lagi gak keluar Oh betul Gak lucu bang Eko disini sendiri Iya nah iyalah Gak lucu bang Gak lucu Gak lucu Gak aku ikut Guys kalo ngelag dulu sebentar boleh gak? Udah susah nih tarinya Gak lucu 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 Selamat menikmati. 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 tapi itu lapok di bawah tempat ngopi gitulah kalau wajah lu tegang amat tapi soalnya nanti ya kalau misalnya nih jadi ada patuh kalau dia tau gue live nanti kayak ditanya-tanyain gitu ya nampak pasti tau tadi apa? kan nanya apa lagi lah suruh gue gak bisa kalau live visible gak hancur lu percaya diri ditapak lagi aku agak bisik-bisik angkali koya angkali koya ini lagi disentuh lah iya betul bagusan disini mbak lantuin sih yaudah udah sederah aku lagi gak kenapa emang apa ngaruh nih ya ngeser sedikit doang ya tadi kayak ngaruh aja ini tadinya tau gak sih ini telat banget jadi waktu aku lagi perjalanan dari si bolga mau ke bakara itu liat bintu itu pasak wala tewek aku liat di FYP ternyata ada namanya bukit kali kalimantun eh bukit pokoknya kayak Maldives gitu deh nah terus gue tanya tuh sama saudara gue kan ini berapa jam kalau kesini 2 jam terus kalau bawa satu keluarga itu yang naik kapal iya 2 setengah juta gila pelang-pelang bangkrut gue nanti lah yang penting udah kemarin lagi mereka juga ngomong apalagi ke sini ya beri udah tau ya bagus banget kalimantung pulau pulau iya pulau kayak bali gitu lah vibesnya iya 2 jam aguset dari ini dari pantai pandan kalau ke nias kalau ke nias sukanya sama ya segitu juga ya nias tuh dimana sih ini dari si Bolga terus kenapa orang si Bolga kayak gak suka gitu ya orang nias iya 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 bayangin ada orang jualan emi dari gue baru lahir sampai sekarang ya kan mbak dari abang kecil itu dari bang lo kecil lu kan tinggalnya gak disitu salam sama tulang kak Ola tapi gue gak punya tulang disini tulangnya di Jakarta dulu dia tinggalnya di rumah opung yang pojokan itu kak siapa? opung itu kontrakan opung itu iya yang paling pojok duit tinggal disitu eh gue gak liat-liat tau kontrakan opung yang sebelah-sebelah itu ah kosong itu kosong iya kalau digagusin bisa rumput gitu di renok tuh jadiin duit borok gak dibersihin terus dia pindah yang depan itu eh sekarang pindah yang depan itu si mesya kan namanya mesya hmm tau si itu gak dibawa si Alvin sama si itu Marcel enggak Marcel salam sama Ola yang GAN wanita terima gila mabut apaya iya 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 si galega iya si galega si galega potong hidup itu sama sir dia itu kita 3 tahun yang lalu kita kesaling yang kita potong-potong hutan atakan itu ada waktu kita kesalipkasih itu waktu gue kecil salipkasih enggak we just sleeping in the basement don't you doubt masih kecil sumpah gue masih punya tep lu SD itu masih kecil namanya iya gue udah sebelum SMP 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 itu kesal masir sama wisata iman juga lu masih SD kalian tau gak nanti pas aku sampai Jakarta aku gak pulang ke rumah aku bakal menginap di suatu tempat nanti kalian tebak ya tempatnya dimana coba kalian tebak di komen ini aku bakal nginep dimana kondimian ini malah disibul enak banget enak banget cincu kenapa soalnya pasti kalian bingung kan aku belum pulang padahal aku tanggal 9 itu menurut kalian aku pulangnya kapan? tebak aku besok masih jalan-jalan tebak ya kalian tebak coba aku besok masih jalan-jalan pulang kapan dan nginap dimana iya pulang kapan dan nginap dimana yang benar akan mendapatkan akan mendapatkan uang sebesar yang dikasih orang tua kalian rumahnya Kezia enggak-enggak gua kalo nginep di rumah Kezia gua tekor ongkosnya iya sehari 200 ribu yaudah sih teradat mula enggak sih kalo itu justru masih seneng orang itu cincu gua gak mau ada anjingnya udah gak ada ada! masih ada si bule tinggal si bule kayak kesayangan gua gua gak takut anjing cuman kalo misalnya gua tinggal sama anjing gua tuh gak bisa tapi kenapa ngomong miara? ya kan kalo kita yang rawat maksudnya kan ada feel gitu pasti naik pesawat naik helicopter salah kalo naik helicopter aku naik kapal dari danau toba helicopter dari helicopter kata lu kan dihitung belah gunung belah gunung kan danau ke laut kan berarti lu pernah belah itu dong nginep di Ume ih ini gua cuman bilangin aja ya gua sama Ume tuh maksudnya kayak emang saudara marga ngerti gak sih? saudara marga yang kayak gak sedeket itu gak sedeket yang kayak kalian pikir kayak siapa ya? kayak kayak Kak Ip sama si Eril enggak gak kayak gitu sih kayak jauh banget jauh banget jauh banget kan si Ume nahi pulang juga kan? iya jadi jangan kayak Natalan wah gak ada Ume lah maksudnya kayak jangan dikaitkan masih jauh banget guys maksudnya masih beda keluarga gitu beda keluarga gua tuh cuman sama-sama si Nambela doang bisa diberi peringatan tidak mau mengerti hanya satu puluhan aja satu marga satu puluhan iya bukan yang satu keluarga ya Tuhan capek Tuhanku bukan satu bomparan kalau bomparan nggak satu keturunan satu bomparan tuh ini satu puluhan jadi perkumpulan ini dua ini dua ini dua 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 bang mau minum bang kenapa marga kamu bukan si bolga emang ada pemarga si bolga bisa aku menjago enggak lu Ya, cuman... Gak tau, 50-50 Gue karena gak kebiasa tinggal sama anak-anak itu loh Gak biasa seramanya Kan kalo dirumah kan biasanya emang rame, cuman... Rame nya ya... Kalo disini tuh rame nya anak-anak... Gue tuh kayak... Dirumah tuh sebenernya yang bikin rame tuh si Keisha tau Kalo si Andi... Kalo udah ngumpul kayak pasar Eh, kita gak beli Bika Ampun Gimana? Udah, aku udah bawa ini Iya, biasa Anak-anak... Anak-anak siapa? Gendu! 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 Nih, ini tengah senang... Iya... Gendu! Gendu! Laktoba! Gendu! Kalian liburan kemana guys? Aku tanggal 10 udah masuk offline lagi Gendu! Gendu! Nih, Gendu! Nanggung dibeli juga Kalo beli si adek Si adek bila sepatunya udah tipis Itu apa? Apakan... kalau dia masih bisa nanti kalau ini di SMA kan aku pengen jalan-jalan tau guys ke Bandung tapi nggak sama orang tua ke Bandung mau rafting sama jalan-jalan masa liburan enggak aku liburannya bukan ngikutin liburan sekolah tapi liburan sama jkth kalau jkth sekarang sampai hari ini hai 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 finn guling babi guling enak mau dibuja nanti teks kriuknya lada sodara di binteng nggak enggak Cepalanya gede banget Iya nih badannya kecil Bandung enaknya kemana ya guys Ke mercusuar Pokoknya yang Bagus dan aksesnya tuh di kotak Itu belum connect bang Coba komen Di Bandung dimana Bandung Doain ya semoga jadi Kenapa bulan depan Bulan ini Keren kan Ke Braga Braga tuh Braga tempatnya apa guys Santai Beraget Beraget Bukan perang ke sana Hello Udah 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 Eh ada gak 20 20 ribu 20 ribu Banyak uang Hello guys Banyak Ada Rancis Nampak orang-orang nongkrong Ya jangan Kalau nongkrong gue di blok M juga bisa Tinggal itu Maksud kayak Gak ada lagi Lihatlah situ ada berapa Maksud kayak Kalau ada 20 ribu kak Gak ada Gue gak ada Duit cash Sepuluhan nama itu Maksud itu kak ya Sampingnya lagi ada Sepuluhan ada Ya museum apa gitu Yang gak ada di Jakarta Tadi pake yang 20 Kurang tadi Ayo dimakan dulu Oke guys Thanks ya Gue mau baca Eh tungguin Gue bacain dulu Terima kasih Kak Solali Kak Videls Kak Savitri Kak Nano-Nano Nagetnya Onil Ini Dan Kak Bagas Dan Kak Kay Aku mau makan dulu ya guys Habis makan langsung tidur Oke Terima kasih Ada Kak Nano-Nano Nagetnya Onil Ada Kak Abo Ada Kak Serti Ada Kak Fahmi Lalu ada Kak Gisya Ada Kak Kak Kiki Mars Ada Kak Aris Ada Kak Bagas Ada Kak Laila Ada Kak Videls Ada Kak Mif 2004 Hai Kak Savitri Hai Dan Kak Solali Bye Thanks ya guys Nanti aku Showroom Kapan-kapan lagi Oke Bye Aku makan dulu Bye 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 Terima kasih.